enggak sumpah enggak buka anjing enggak mau kita enggak jadi ini sumpah kebapin percaya gua percaya gua pokoknya bakar aja cing demi-demi Tuhan demi Tuhan gua akan buka kogel aja kogel aja kogel aja enggak mau oke Alvin enggak percaya enggak percaya kita enggak percaya kita mengucapkan selamat kelima seni pertama kepada XMOV Charter XMOV we are all notu a and it goes a little like oh i'll keep peng vender oh summer selamat menikmati selamat datang di em 2020 dan dia dan dia dan dia apa mana? dan kita bisa di sini di sini mana gerakannya? susah lah di mobil oh iya begitu eh nih, jadi gimana nih kalpas? kemarin ceritanya dulu 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 ulang, eh ini kita coba dulu iya iya kalau misalnya kita angkat pantat, bahasa zaman dulu itu katanya nggak ada serot jadi kita coba ya pinggir angkat ya so pinggir angkat serot kita tunggu ada gelombang jadi dia pantat sudah tidak menempel dia pantat tuh ya, sudah naik ya kita coba Fahim kalau bisa carjalan puluh terus Ben biar dia gitu terus ya pak gua mau A ya udah, jadi kalau ada lagi lagi jadi wah 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 kita bener-bener langkat ternyata bener ternyata bener berpengaruh emang nggak, emang mobilnya nggak ada serot tetap eh jadi gimana-gimana kemarin itu kan kita nyampe Bandungan itu jam jam 5 ya, jam 5 jam 6 ya itu tuh jadi kita pertama dateng rekristasi ulang dulu si Alvin terus udah istirahat dulu kan di hotel terus di hotel istirahat hotel tuh jam jam 7.30 tuh acaranya mulai kita dapet acaranya Alvin langsung di langsung ditemukan sama langsung diculik lah ya pak ngomong-ngomongan X-Works lah ya diculik ya dia kan kesenangan om-om gitu hahaha terus udah udah ya, acar makan bareng juga sekalian macet rame banget tadi kemarin rame banget kemarin rame banget kemarin dan gua ada kemarin dari ujung sampai ujung liatnya X-Pander hahaha jadi namanya juga acar X-Work iya bener kalau bukan X-Work itu masih X-Pander semua nggak mungkin iya 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 nah terus kan udah abis itu ada peresmian juga kan jadi tangan-tangan tangan-tangan untuk pengurus-pengurus Jawa Tengah terus ada pembagian door price juga pembagian door price lain itu ya ada dance dance gitu gitu lah biasa maksudnya hiburan-hiburan juga terus nah terus jadi abis itu ya banyak ya untuknya anak-anak ispa gua kasih kasih juga ya maksudnya nyambung ya welcome banget walaupun gua baru dateng belakangnya paling kayak baru 2 kali 3 kali ketemu lah kalau kayohan kan emang lebih sering ketemu cuman enggak 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 masih asik-asik kan ada yang udah ya mungkin bisa dibilang om-om lah ya ada tua juga masih tetap gaul lah ya istilahnya jadi emang om-om yang menerak tua begitu menerak tua hahaha karena gaul-gaul banget maksudnya gua kan kayak yang om-om yang yang gimana gitu loh maksudnya masih welcome masih asik lah jadi sebenarnya enggak enak lah om Dimas nah terus Alvin dapet hadiah apa kan? door price apa nih? Alvin door price nya tuh kemarin dapet moto bareng moto bareng anggota ini oh sama om Dimas tuh om Dimas om Dimas om Dimas, om Mocek dan om lainnya om lainnya om lainnya hei Koko oh bagaimana Koko eh kemarin jadi kita muter-muter juga ya Koko ya minta apa minta minta bantuan untuk minta bantuan ya minta subscribe iya nanti ada ga ya videonya ya nanti kalau ada kalau ada kita masukin sampai ketara juga hahaha foto nah terus kemarin nyijimin makanan apa aja Koko? desainnya Koko? wah ya kayak ikan tepuk namanya apa ya hansiomi 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 hansi kakak asam manis kakak asam manis yes kakak asam manis terus ada pak choy apa yang daun-daun itu pak choy iya itulah pak choy emang makan sayur dong ada sop jagung sop jagung ada kopi ada teh ada mie tite ada sancar nah yang terakhir ga ada, ga ada, ga ada ga ada dan yang terakhir kita makan nasi goreng babat itu enak sekali nasi goreng babat oh mantap baik, memang edang bapak gulidang lah edang bapak gulidang lah jangan lupa kalau ke Semarang cobain nasi goreng babat pak tamrin gimana? bukan tamrin sih pak karimin pak sarimi karmin? karmin pak karmin pak karmin ya itulah di jalan raya pemuda di jalan pemuda kalau nggak di jalan, nggak di pinggang ga salah dipinggir kali sih sebenernya sobat-sobat tadi di dunia sobat-sobat ada ilmu ga pokoknya jadi bagi teman-teman yang mungkin mensuggest mungkin kita buka channel kuliner ya komen aja tapi maaf kok ini bukan channel kuliner ya kok jadi 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 kita dari tempat-tempat makan kok cuma hobinya kita untuk makan betul hobi kita makan, hobi kita nyetir nyetir hobi kita dunia modif yoi nah gitu gua mau nanya nih gua mau nanya nih gimana-gimana nih gua mau nanya Alvin sama Koyo kan duduk di Bright nih ya Koyo apa nih? Koyo cabe? kokan Koyoan duduk di Jok Bright kan nih kan rada-rada apa sih namanya rada ngebaket ngebaket jadi dia meluk banget dia meluk banget kan nah gimana rasanya ini jalan jauh kan ya ada kali 400kg ya Alvin dulu apa gua dulu nih? coba Pak Yohan gua dulu ya kalo untuk ukuran badan saya iya lepas lepas ya lepas jadi ya masih nyaman gitu masih nyaman masih bisa ya pokoknya lah masih bisa didudukin gitu oke coba kalau udah harapin sekalian sharing-sharing ya hmm kalo gua sih jujur aja udah nyadarlah namanya juga Jok Balap pasti nggak enak oke itu kan udah pasti mau setipe kayak apapun juga ini kan bukan yang kayak apa ya bukan copotan mobil kayak Epo kan ada SR4 SR5 SR6 SR7 bahkan itu kan ya kalo itu yang diproduksi secara massal pasti nyaman oh kalo ini kan bukan kalo ini kan untuk racing ya membalap kan ini ada ukuran ya Vin? ini ini kalo nggak salah medium ya ini medium M ini medium kalo badan gua sih nggak sebeda tinggi sih ini masih muat-muat aja nah itu dia kenapa gua duduk baru duduk di depan kan nah jadi makanya duduknya di belakang iya dengan bebasnya gitu loh iya cuman emang kerasa banget sih maksudnya job beraih ori dengan replika tuh kerasa banget beda ya jadi kalo replika itu recliningnya tuh kayak empuk banget gitu baby come through you deserve you deserve you deserve upwain 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 waaay kalo ini nih keras banget emang dia tuh nahan bener-bener kalo replika itu pasti goyang-goyang jangan kan kena beban kita duduk kan karena apa ya di kejelungan jalan gitu ya udah pasti goyang-goyang goyang goyang nah kalo ini ori emang beda banget sih emang ngaruh lah ya emang ngaruh banget gitu makanya balik lagi saya suka barang ori AC saya untuk replika gitu ya hahaha nah tadi tuh ada kejadian apa nih kalau boleh diceritain gak apa jadi di jalan kan kita misalnya kan dia langsung nangkap kamera ya ada kejadian kita ini agak sedikit lambat ya teman-teman tadi gak ngarangnya yang seder yang seder yang seder banget sih jadi yang seder-nya tadi di depan kita ada mobil Suzuki R3 hmm nyali bus kan ngantuk ngantuk kayaknya nyali kita dulu nyali kita dulu ya ya kenceng banget sure nyali itu dari si kanan tuh tiba-tiba nyelip-nyelip gitu kan karena apa jadi jadi pertama ternyata tuh lagi ada perbaikan jalan gitu loh yang apa ada bang bang kuning gitu loh tapi apa sih patok patok kon-kon oren 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 terus yang ada tulisan hati-hati ada perbaikan jalan yang pelang gitu dari besi juga ada ya hati-hati mantan datang gitu hahaha hati-hati mantan menyerangnya kalau terus nah udah dihajar sama dia tuh jedek, 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 jedek terus sampai ada pelang yang besi kebawah udah terus kebawah sampai kayak eh gesek-gesek gitu loh rapi masuk lubang, dedang jadi itu sebenernya tadi jalanya itu bergara-gara ada penambaran asfal yang berkelar iya masih di keruk nah itu tuh isinya air tuh mungkin nggak kelihatan gue gitu iya ini jedek, dulu lubangnya kebawah lancur deh ya semoga orangnya nggak apa-apa lah ya iya 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 ya, kalau kita gitu kan, kalau mau bisa cek perbenaran hasilnya bahan itu penting, cek perbenaran kaki-kaki, itu penting kayak, jangan kayak mobil ini sih ya, mungkin dibilang untuk kotaan masih nggak apa-apa ini mobil masih enak banget, tapi luar kotaan kita tahu gitu geserot kan, geserotnya dikit, tapi kan tetap aja sejam 2 jam mungkin nggak apa-apa gitu kan, kita dengar geserot kita berapa jam lah, 4 jam geserot, 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 lama-lama kan kesel juga, lama-lama di geradak, akhirnya van bergerak, pengkul berarti gitu kan nah, jadi itu tips-tips mobil modif untuk perjalanan jauh coba cek fitment kaki-kakinya, jangan sampai apa ya, nyusain kalian di jalan yang ada nanti kalian malah kesel nggak, enjoy perjalanan kan angin ban, kencangkan baut roda, air radiator, pastikan AC dingin dan setel lagi yang enak itu tips-nya sebenarnya paling kompensi gitu sih oh iya iya dan jangan ngantuk, nanti DR3 tadi dikasih banget ya iya bener, nanti nggak ngantuk juga ya kalau ngantuk beda, ini istirahat istirahat, resarnya di Indonesia udah bagus-bagus kok ya, ngopi-ngopi dulu, nggak apa sih iya bener, segar banget lagi iya iya bagus banget resarnya di Indonesia tuh terbaik, WC bersih, airnya benceng terbaik dah di Indonesia mantap oke, kita sekarang udah masuk tol 232 ini 232, ini udah ngelewatin Ciledug Cerebon itu 202 berarti kita 30 kg lagi nyampe di Cerebon dan ada hal yang paling kesal apa tuh? kita jadi pembunuh selangga sih hari ini iya, jadi kalau misalnya di matikan bisa lebih kacang tuh jadi mungkin nanti kelihatannya ada bintik-bintik itu, serang nggak semua itu awal pasti kacang nggak terlalu banyak tadi kita pas lagi ke toilet ya iya di paper muduh oh parah banget nanti kita liatin deh ya, pas lagi kita di luar oke, paling nanti kita kabarin lagi pas sampai di Cerebon kali ya iya di bengkel lah kita kabarin lagi di bengkel ikutin terus channel kita jangan lupa like, subscribe, dan komen nanti kita kabarin lagi kondisi mobil kita setelah dari kemarin dari Cerebon ke Semarang dan balik lagi ke Semarang tanpa towing hashtag bukan mobil manja oke, ikutin terus halo Cerebon kita sudah di Cerebon sudah kembali di rumah di Earth Auto Custom eh, Auto Concert jangan selamat jangan selamat pas selamat ya, jadi tadi lumayan lah, lama ya jalannya ya 3 jam setengah terus kita juga hujan tadi, nggak bisa ngebut-ngebut karena... ngebut juga sih, bahaya ya iya, jadi kita drive safety aja lah kali ya UI landing safety aduh ini kamera, pennya ke muka Yohan terus nih hehehe nah kalau tutupnya ke Yohan terus eh, nah pokoknya kita nanti masukin ya video-video yang kita acara di sana gimana cuplikannya, nanti semoga bisa menghibur kalian juga cukup sekian kali ya, kita juga mau sip gantuk Pan, udah gantuk mau istirahat, pokoknya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya anjing kirik di jabak di doa-doa selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax